Intro Setelah sempat terduk beberapa saat akhirnya ketegangan antara India dan China kembali mencuat ke publik akhir-akhir ini. Ketegangan antara kedua negara ini memang seakan telah menjadi tradisi atas klaim sepihak China di wilayah perbatasan antara India dan China, yaitu tepatnya di Ladat dan Lembah Galwan. Sebab perselisian yang hingga berakhir dengan pertempuran serta memakan korban jiwa yang sangat banyak ini telah dimulai sejak tahun 1960-an. Sejarah panjang konflik di perbatasan antara India dan China ini hingga di tahun 2020, memang seakan semakin tidak terkendali dengan aksi main caplok-caplokan China di kawasan perbatasan Lembah Galwan dan Ladat, India. Namun, selain situasi di wilayah tersebut sangat mencekam, kedua negara ini dikhawatirkan akan terjadinya pertempuran dalam skala besar ataupun menggunakan senjata nuklir. Sebab kedua negara ini sama-sama telah memiliki senjata nuklir pembunuh massal yang dapat memporak-porandakan setiap negara. Selain itu, dua negara dengan penduduk terpadat di dunia ini bahkan tidak pernah menyepakati panjang perbatasan atau wilayah garis kontrol aktual di Lembah Galwan dan Ladat. Namun, tidak bisa dipungkiri jika wilayah persengketan antara kedua negara super power ini telah memakan sangat banyak korban hingga pada tahun 2020 ini. Bahkan konflik atau pertempuran yang terjadi baru-baru ini telah menjadi sorotan publik karena aksi China yang terkesan sangat arogan akan tindakannya di wilayah perbatasan antara India dan China saat ini. Selain itu, para tentara militer China bahkan bukan hanya sekedar melakukan aksi provokasinya saja sebab menurut sumber informasi pemerintah India mengatakan bahwa sekelompok pria yang terdiri dari dua mayor, dua kapten, dan enam jawan ditawan setelah bentrokan Senin malam di Patrol Point 14 di Lembah Galwan setelah 20 tentara India terbunuh dan sekitar 100 lainnya cedera. Namun, jika kita melihat saat ini hubungan China dan India di wilayah perbatasan antara kedua negara ini bukan hanya sekedar baku hantam dengan martil satpam saja tapi hubungan kedua negara ini sudah meningkat menjadi urgen atau awal pertempuran berdarah yang bisa saja menimbulkan sebuah pertempuran dengan skala besar. Pasalnya, pasca aksi menegangkan antara China dan India di Lembah Galwan dan Ladak yang memakan 20 korban jiwa, para tentara penjaga perbatasan, dan hingga membuat 100 prajurit India cedera bukan lagi menjadi sebuah persoalan sepele untuk sebuah negara yang berdaulat seperti India Apalagi wilayah persengketan yang diklaim China dan India di Lembah Galwan dan Ladak itu belum menemui titik terang hingga saat ini sebab wilayah perbatasan kedua negara yang terpanjang di dunia ini tidak memiliki batas kesepakatan antara China dan India Saling serangnya, antara kedua negara ini dengan menggunakan kekuatan militernya di wilayah tersebut tidak bisa dipungkiri jika inovasi militer dalam skala besar atau pertempuran yang tidak dapat terbendung lagi akan terjadi sebab kedua negara ini telah sepakat saling memperkuat posisi klaimnya di Lembah Galwan dan Ladak serta beberapa titik terpanjang lainnya dengan mengirimkan puluhan ribu tentara beberapa pekan yang lalu Daruratnya wilayah persengketan tersebut sampai-sampai kedua negara saling mempertahankan klaimnya di wilayah perbatasan tersebut memang terlihat jelas setelah kedua negara merespon dengan melakukan pengerahan militer dalam skala besar Menurut salah satu pakar militer India salah satu pemicu konflik atau gesekan terjadi antara kedua negara ini adalah dengan pembangunan jalan oleh India di dekat Lembah Galwan yaitu untuk mempersempit celah dengan jaringan jalan China yang dibangun sejak beberapa tahun yang lalu Namun China sangat menentang setiap konstruksi India di daerah tersebut dan mengatakan itu adalah wilayah yang disengketakan antara kedua negara tersebut yang belum terselesaikan hingga saat ini Dengan pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah India di salah satu titik-titik persengketaan China meresponnya dengan sangat keras Salah satunya adalah pembungkaman pernyataan India atas pembangunan jalan tersebut dan China mengirim 10.000 tentara pembebasan rakyat Tiongkok yaitu untuk menerobos masuk ke wilayah India Selain itu, China juga dikabarkan menolak permintaan India untuk melakukan pertemuan dan menyelesaikan situasi persengketaannya tersebut Penolakan tersebut tentunya memiliki dasar dari kedua negara Namun hal yang sangat dikhawatirkan terhadap perdamaian dunia bisa saja terjadi dengan kedua negara super power ini Apalagi kedua negara super power ini sudah melakukan pengiriman pasukan dan alutsista tempurnya di wilayah yang disengketakan Dan ditambah lagi, China menolak perundingan atau pertemuan dari India untuk menyelesaikan perselisian antar kedua negara yang sedang terjadi saat ini China yang menganggap India melanggar perbatasan tidak bertanda tersebut Namun China sendiri telah melanggar sebuah wilayah yang diklaim terhadap India Melansir dari sebuah media informasi surat kabar lokal Melaporkan jika situasi yang paling mengkhawatirkan ini adalah di Lembah Galuan Di mana PLA China telah melintasi garis klaim Tiongkok sendiri dan menerobos masuk 4 km ke wilayah India Namun menanggapi akan tindakan China yang asal main caplok-caplokan serta bertindak seenaknya saja dan menolak perundingan India terhadap China India pun merespon dengan mengerahkan ratusan ribu pasukan serta alutsista tempurnya di wilayah tersebut Selain itu, India saat ini juga telah melakukan pembicaraan tingkat militer sejak Rabu pagi yang membahas seputar pembebasan personel militer yang ditawan oleh China Kedua pemerintah juga telah membahas pembebasan situs yang diperebutkan yang saat ini telah menjadi situasi yang semakin memanas Dalam hal tersebut, militer China membebaskan 10 personel tentara India yang telah ditawan 3 hari Para tentara itu semula dilaporkan hilang setelah bentrok mematikan kedua pasukan militer di lembah Galwan yaitu tepatnya di Ladak pada hari Senin lalu Namun, hingga saat ini pemerintah India belum membuat pernyataan resmi mengenai 10 tentara yang ditawan dan sumber media informasi pemerintah New Delhi sendiri mengungkapkan bahwa para prajurit termasuk 4 perwira tersebut telah dibebaskan oleh militer Beijing pada pukul 17.30 waktu India Walaupun 10 tentara India telah dibebaskan oleh militer China Namun sebelumnya telah menewaskan 20 prajurit atau tentara India dan melukai 100 prajurit lainnya yang disebutkan dalam sumber media terpercaya Hal ini tentunya bisa saja memuncak akan menimbulkan sebuah aksi pembalasan antara militer China dan India yang didukung penuh oleh pemerintah China sebab menolak untuk melakukan pertemuan dengan India terkait wilayah persengketaan di Lembah Galuan dan Ladak Apalagi sebelumnya, pada hari kami selalu Kementerian Luar Negeri China mengklaim kedaulatan atas wilayah yang disengketakan di Lembah Galuan dan Ladak dan memperingatkan India untuk tidak mengabaikan apa yang Beijing katakan sebagai farmwilnya itu Namun sebagai respon atas pernyataan Kementerian Luar Negeri China Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Anurag Sri Pastafa menyatakan jika China yang membuat klaim berlebihan dan tidak dapat dipertahankan bertentangan dengan pemahaman pemerintah India Apalagi kedua belah pihak telah menyetujui implementasi yang tulus yaitu dari pemahaman yang dicapai antara komandan senior India dan China pada 6 Juni kemarin Dengan ketidakpastian pernyataan China terhadap India dan juga telah melakukan penolakan untuk melakukan perundingan Memang terlihat jelas jika India dan China telah berada dalam kebuntuan terkait sengketa wilayah perbatasan sejak pekan terakhir Yaitu tepatnya pada bulan April di Lembah Galuan dan Pangongso Sebab Beijing menolak pembangunan infrastruktur oleh New Delhi di sepanjang garis kontrol aktual Dan situasinya dalam kontrol yang mencekam dan berujung memuncak ke publik pada bentrokan atau pertempuran yang mematikan dari kedua negara pada hari Senin lalu Dengan membuat 20 prajurit India tewas dan 100 lainnya terluka